Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sefullah dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian akan menyampaikan kuliah PB6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 1, Konsep Remote Sensing untuk eksplorasi potensi superdaya alam di lingkungan gunung api, segmen 6, Resolusi Citra. Pembahasan mengenai resolusi akan terkait dengan kemampuan membedakan dua fitur yang berdekatan. Di dalam Remote Sensing, kita mengenal empat jenis resolusi, yaitu resolusi temporal, resolusi spasial, resolusi spektral, dan resolusi radiometrik. Resolusi temporal ini terkait dengan sampling rate dari data yang diambil. Ini juga terkait dengan waktu observasi atau akuisisi citra, kecepatan pengambilan citra dari satu periode ke periode berikutnya, dan di sini akan menunjukkan bahwa semakin tinggi resolusi temporal, maka akan lebih detail data yang diperoleh. Sedangkan resolusi temporal yang lebih rendah, maka pola umum saja yang diperoleh. Gambar di kanan ini menunjukkan perbedaan dari resolusi temporal. Di sini ada pengambilan data yang menggunakan waktu yang berbeda. Yang satu, yang kurva dengan garis tegas kecil ini T, sedangkan kurva dengan garis tegas yang besar ini adalah per 30T. Pengambilan data yang rapat atau sampling rate yang cepat ini akan menunjukkan resolusi temporal yang semakin tinggi. Artinya, variasi-variasi dengan waktu yang relatif singkat akan terdeteksi. Sedangkan, pada saat kita menggunakan data dengan sampling rate yang rendah, ini variasi yang singkat tidak akan tampak, tapi variasi yang umum akan tampak. Sehingga di sini pola turun dan naik secara umum akan terlihat jelas untuk sampling rate yang rendah. Berikutnya adalah resolusi spasial. Pembahasan mengenai resolusi spasial ini akan terkait dengan kemampuan sensor, terutama terkait dengan sensor yang terpasang di sensor yang disebut dengan EVOV. EVOV adalah instantaneous field of view. Maksudnya, sekali sensor ini melihat seberapa ruas area yang dapat dia amati. Dan ini terkait dengan sudut melihat dari si sensor tersebut. Dengan kata lain, kalau bentuknya sudah dalam bentuk citra, maka resolusi spasial akan menentukan kemampuan dari satu piksel citra untuk bisa mengukur sebenarnya di lapangan. Sehingga, spasial resolution atau resolusi spasial ini menunjukkan unit terkecil dalam citra yang disebut dengan piksel dan kemampuannya dalam merekam objek area yang tercakup dalam status piksel tersebut. Misalnya, citra yang atas, yang kanan ini, resolusinya 0,5 x 0,5 meter. Artinya, dalam satu piksel citra atau dalam satu unit terkecil dari citra, dia menampung informasi dari area yang luasnya 0,5 x 0,5 meter. Yang kanan, yang di sebelah kanan lagi, ini resolusinya lebih rendah, yaitu 1 x 1 meter. Kita sudah mulai melihat kejelasan dari objek-objek yang di permukaan mulai turun. Yang kanan, ini 2,2 x 2 meter, dan seterusnya sampai yang paling bawah, ini adalah 80 x 80 meter. Artinya, area dengan luas 80 x 80 meter ini tercakup dengan hanya satu piksel saja. Sehingga objek-objek yang lebih kecil dari 80 meter persegi, 80 meter ke 80 meter, maka tidak akan teramati. Nah, ini terkait dengan kemampuan evoke tadi. Berikutnya adalah resolusi spektral. Resolusi spektral ini merupakan kemampuan untuk memisahkan fitur spektra atau band dalam satu panjang gelombang. Lebih banyak jumlah band dalam band width tertentu berarti resolusi spektral lebih tinggi dan sebaliknya. Tiga spektrum, ini dicontoh saja, direkam pada resolusi spektral yang berbeda. Ada sedang, dan tinggi, dan rendah. Ini menggambarkan bagaimana mode resolusi tinggi menghasilkan puncak yang lebih tajam dan memisahkan puncak yang berdekatan lebih baik daripada spektral resolusi yang rendah. Resolusi yang terakhir adalah resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik ini terkait dengan sensitivitas sensor terhadap besarnya energi elektromagnetik yang diterimanya. Resolusi radiometrik dikatakan tinggi apabila lebih sensitif dalam mendeteksi perbedaan kecil energi yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek di permukaan. Di dalam citra, kita biasanya menemukan berupa kedalaman citra. Misalnya, citra dengan 2 bit, dengan kisaran digital number 0 sampai 4, itu akan berbeda dengan citra yang kedalamannya lebih lagi, yaitu 6 bit misalnya. Dengan resolusi, dengan nilai digital 0 sampai 63. Ini diberikan contoh citra dengan kedalaman 8 bit atau 2 pangkat 8, sehingga nilai digitalnya berpisah dari 0 sampai 255, maka akan tampak seperti citra yang ada di kiri ini. Kalau resolusi radiometrik ditingkatkan menjadi 10 bit, dengan nilai digital 0 sampai 1023, maka akan tampak citra yang sebelah kanan ini. Ini menunjukkan resolusi semakin tinggi, di mana fitur permukaan dengan radiometrik yang berbeda itu akan terekam oleh sensor. Demikian kuliah PB6025 Remote Sensing untuk Giotermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.